Intro Lokasi, lokasi, lokasi Biasanya yang jadi pertimbangan untuk beli rumah kan Cocok banget nih Kali ini aku review rumah yang berada di lokasi yang super super strategis Yaitu di klaster Menteng Village Nah buat teman-teman yang udah tau pastinya Menteng Village ini berada di jantung kotanya Gading Serpong Dan juga di depan klaster Menteng Village ini udah jalan boulevard ya teman-teman Yang nembus langsung bisa ke BSD Bayangin betapa strategis dan lokasinya berada di tengah-tengah Jadi deket kalau mau ke mall Sumerkon Serpong Ke universitas, ke sekolahan maupun ke arah BSD juga deket sekali Nah rumah yang aku review ini gayanya klasik ya Dan menariknya ini rumahnya tuh gak nempel dengan kanan-kiri Jadi dia detach wall ya Jadi kanan-kirinya tuh ada kayak taman kecil gitu Untuk memberi space biar rumahnya gak nempel Dan ini taman belakangnya juga lega banget sih Di balik depannya ini Tamannya udah bagus banget Udah ada area penghijauan Terus area karpot muat dua mobil Ditambah lagi satu garasi di dalam Untuk satu mobil Jadi total bisa kalian taruh tiga mobil ya Ini kalian tinggal tambahin kanopi aja sih Terus di bagian rumah Desainnya ini memang klasik Jadi sepanjang masa ini tinggal kalian cat aja Atau percantik sedikit Itu udah keren banget Karena desain klasik itu long lasting ya Nah untuk rumah yang aku review kali ini Ukurannya 12x15 Dengan luas bangunan 164 meter persegi Kita langsung intik ke dalam yuk Ada apa aja? Ikutin terus ya Wow begitu masuk Disini ada area living room yang cukup lega ya Dan walaupun ini posisinya di badan Karena dia dindingnya gak nempel kanan kiri Tipe badan rasa huk nih jadinya Karena disampingnya tetap dapet jendela Sehingga kalian dapet pencahayaan dan sirkulasi udara yang lebih bagus Seperti rumah di huk Keren banget kan? Nah ini living area-nya Ini bisa ditaruh sofa Tinggal kalian tata Kemudian disini adalah area dining room menurut aku ya Ini cukup luas juga Langsung connect ke taman belakang Tuh ada jendelanya Ada pintunya juga Dan ini taman belakangnya cukup luas ya Jadi masih bisa kalian kembangin Kalau rumahnya mau diperbesar Ataupun di belakang mau dibikinin taman Untuk santai-santai sore Nah udah gitu disini ada tangga menuju ke atas Dan di bawah tangga ini ada satu kamar mandi Kemudian disini masih ada satu kamar tidur Bisa buat tamu Bisa juga buat orang tua Ukurannya sih lumayan ya Bisa buat satu single size bed yang pasti Terus udah ada jendela juga Pencahayaannya bagus Yang pasti ini untuk kamar tamu Atau ruang kerja bisa banget Kemudian ini ada dua pintu nih kanan-kiri Nah disini itu adalah pintu ke garasi nih teman-teman Jadi kalau kalian misalnya parkir di garasi Kalian bisa akses pintu ini untuk langsung masuk ke dalam rumah Kemudian di sebelah sini itu adalah pintu ke area service Ke dapur kotor Nah di dalamnya itu ada dapur kotor Kemudian ada pintu lagi yang connecting Menuju ke kamar tidur ART dan juga kamar mandi ART Jadi area service-nya tuh terpisah ya Di bagian situ Nah jadi gak kalau misalkan kalian butuh privacy Tinggal ditutup aja pintunya Yang pasti dapur kotornya itu gak berada di ruang utama kalian Jadi kalian bisa sesuaiin nih Masih bisa ditata-tata banyak banget ruangannya Nah sekarang aku mau lanjut ke lantai atas Di lantai atas masih ada 3 kamar tidur loh Jadi total rumah ini dapet 4 plus 1 kamar tidur Kita langsung liat yuk ke atas Wah di lantai 2 ternyata masih ada cukup space nih teman-teman Yang lumayan lega nih Bisa buat meja belajar, meja kerja Terus kalian perhatiin gak kalau di lantai 2 ini terang banget Karena jendelanya banyak tuh Di belakang tangga aja udah ada jendela Pastinya ini pencahayaan dan sirkulasi udara bagus ya rumahnya Terus disini disamping tangga Itu langsung ada 1 kamar tidur anak Dan persis disampingnya ada kamar tidur anak yang kedua Nah menariknya ukuran kamarnya ini cukup oke nih menurut aku Bisa ada tempat walking closetnya Untuk kamar anaknya yang ini Terus bisa ada 1 single size bed disini Dan disini ada connecting kamar mandi Jadi dari kamar mandi ini bisa connect ke kamar tidur anak yang disebelah Jadi setiap kamar udah termasuk kamar mandi ya Tinggal disesuaiin aja mau pakenya bagaimana Yang pasti kalau buat anak-anak ini gak masalah ya kalau connecting Nah sekarang kita lanjut ke sebelahnya lagi Itu adalah kamar tidur utama Ini luas banget loh kamar tidur utamanya Kita intip yuk Luar biasa deh nih kamar tidurnya Lega, luas dan menurut aku ini panjangnya Seperti panjang luas bangunan rumahnya Dan ini tuh besar banget ya Di sebelah kiri bisa taruh king size bed Depannya udah ada panel-panel listrik untuk taruh TV Dan sudah dapet kaca jendela yang hadap depan Samping dan belakang Jadi ada 3 sisi ya Udah pasti pencahayaan dan sirkulasi udara itu udah bagus Dan disini space-nya masih lega banget Bisa kalian jadikan walking closet Yang langsung menyatu dengan end suite bathroom Jadi udah ada kamar mandi dalam juga Dan menariknya disini ada area balkon yang kalian bisa akses Pastinya kalau duduk-duduk sore Taruh bangun kecil sama pasangan Sambil ngeteh-ngeteh seru banget ya Nah menurut aku juga rumah ini Karena berada di lokasi strategis Masih worth it Karena harganya di 5,9 miliar aja Buat temen-temen yang mau investasi Atau lagi cari rumah siap huni Yang lokasinya super strategis nih Ini dia nih gak salah lagi Karena hanya ada satu Jadi langsung aja hubungi aku di nomor di bawah ya Terima kasih sudah menonton Saya Fina Sabutra Your trusted property agent Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah